Hebonya aksi iseng Rizky Bilar terhadap calon istrinya Lesti yang tengah tertidur pulas viral di sosial media. Keisengan Bilar terkuak justru di detik-detik keduanya menuju hari bahagia yang mereka impikan. Lalu seperti apa aksi iseng Bilar tersebut kepada calon istrinya? Seperti apa reaksi Lesti, Lesla Lovers dan juga sahabat atas aksi Bilar tersebut? Keisengan Bilar telah menuai kehebohan di kalangan netizen dan juga Lesla Lovers. Tapi yang tak kalah heboh juga adalah perayaan ulang bulan ke-11 Lesla Lovers yang digelar kemarin. Dalam suasana gembira, Lesla Lovers mengaku tidak sabar untuk menyaksikan Lesti dan Bilar untuk segera halal. Dan seperti apa perayaan ulang bulan ke-11 Lesla Lovers tersebut? Benarkah Lesti sampai menangis bahagia karena mendapat dukungan yang luar biasa dari Lesla Lovers? Tingginya dukungan Lesla Lovers kepada Lesti dan Bilar juga muncul dari sahabat Lesti sendiri yang notabene juga adalah teman kampusnya. Dari sahabatnya inilah terkuak beberapa pengakuan yang mengejutkan soal dirinya didaulat untuk menjadi bridesmaid hingga terungkap curahan hati Lesti sebelum ia bersuabilan. Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Aksi iseng dan usil Rizky Bilar kepada calon istrinya Lesti. Di tengah persiapan mereka menuju pelaminan menuai kehebohan Lesla Lovers. Bagaimana tidak dalam video yang viral di sosial media, tampak Bilar melakukan aksi isengnya dengan berupaya untuk menutup mata Lesti yang tampak terbuka setengah tertidur lelap. Ditemui oleh tim Intense Investigasi baru-baru ini, Bilar mengaku aksinya itu cuma iseng belaka karena Lesti juga sering melakukan aksi iseng kepada dirinya. Tetapi Bilar mengaku dirinya dan Lesti tahu menempatkan diri kapan harus serius dan kapan bisa bercanda atau iseng satu sama lain. Bersambungmu enggak ada pungkap , Tidur, bukan bangun. Sama-sama sih, sama-sama aja ya. Dan seperti itu yang bikin hubungan itu lebih berwarna ya. Kita tahu lah tempat itu sih kalau seperti itu. Aksi iseng dan jahil bilar terhadap Lesti yang menuai kehebohan tersebut membuat Leslar Lovers terkejut sekaligus senang. Tetapi para sahabat dan keluarga sudah tidak asing lagi dengan aksi bilar yang sudah dikenal dengan sosok yang iseng dan juga jahil serta gesrek. Namun di mata Lesti sendiri meski bilar adalah sosok yang suka iseng seperti dirinya juga bilar memiliki sisi romantis yang membuat hatinya menjadi lulu. Kalau Dede mah ini bercanda apa serius, Dede gituin aja. Bercanda apa serius gitu. Enggak lah dibawa happy aja dibawa seneng aja. Pokoknya dibawa seneng ajalah gitu dibawa asik aja. Tapi dia tuh ada sisi romantisnya gitu. Bercanda tapi gimana gitu, nah gitu sih. Momen-momen yang selama ini istilahnya masih mereka keep momen-momen kekiutan tuh udah mulai terbuka sedikit-sedikit gitu. Wah itu bikin kita merasa tuh saya, saya kemarin kan waktu lamaran ikut kita jalan Nobar. Itu dari jalan dari rumah saya mas, saya udah merinding. Saya merinding itu sampai acara belum mulai itu saya udah merinding. Pas mereka, apalagi pas momen bilar bilang yang dia mau menyempurnakan separuh agamanya dan dengan yakinnya menyebut Dede sebagai calon istrinya yang terbaik. Itu wah langsungnya si ampun kok ada gitu anak muda loh mereka. Dia kan generasi muda gitu tapi cara berfikirnya itu bener-bener ya dewasa banget dan dibalik berita semua tentang dia yang memang dia memang jahil itu. Tapi sikap-sikap dibalik itu semua itu yang membuat kita ya Allah Bambi gitu kan. Lo kalau kelihatan orang-orang tuh kelihatannya begini-gini ternyata lo di belakang tuh banyak. Dan dia itu, Bang B itu selalu menyediakan tiap bulannya untuk sedekah. Itu yang orang-orang harus tahu. Dan gue ngelihat ada sosok yang baik gitu ngelihat keluarganya Lesti. Begitu humble, Lestinya pun juga ceria dan orangnya gimana ya? Orang kalau ngelihat kan cukup, ngelihat aja tuh bisa ngelihat ya maksudnya. Oke ini orangnya seperti apa kayaknya baik, sosok ibu banget lah. Yang Bilar yang memang aku kenal berawal dari agak selengean gimana-gimana. Tapi ya itulah, kita kan gak bisa punya perfect relationship ya dimana cowoknya itu perfect banget, cowoknya perfect banget. Apa sih itu perfect gitu, justru melengkapi satu sama lain gitu. Dan itulah serunya gitu, sebuah hubungan. Apalagi seperti mereka yang sekarang udah gede jenjang yang lebih serius. Dari terungkapnya aksi Iseng dan Jahil Bilar terhadap Lesti jelang hari bahagia pernikahan mereka. Lantas, seperti apa kehebohan Leslar Lovers di hari ulang bulan ke-11 Leslar Lovers kemarin tanggal 24 Juni 2021? Benarkah Lesti sampai menangis bahagia melihat besarnya dukungan Leslar Lovers? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo saya Resky Aditya, saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Aksi Iseng dan Usil yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti menuai kehebohan jelang hari bahagia pernikahan mereka. Tak kalah hebohnya dari aksi Bilar tersebut, ada kebahagiaan dari Leslar Lovers di hari jadi bulan ke-11 Leslar Lovers yang jatuh pada tanggal 24 Juni kemarin. Merayakan ulang bulan ke-11 pertemuan pertama Lesti dan Bilar, Leslar Lovers menggelar makan bersama dan tiup lilin serta mengirimkan kado berpakarangan bunga ke rumah Rizky Bilar. Leslar Lovers pun mengungkap kebahagiaannya serta ketidaksabaran mereka yang ingin melihat idolanya halal untuk bersanding di pelaminan. Lantas, benarkah mereka mendapatkan bocoran bahwa akad nikah akan digelar pada tanggal 24 Juli 2021 bertepatan dengan ulang tahun pertama Leslar Lovers. Hari ini dalam rangka acara 11 Leslar dan acara syukuran lamaran kemarin. Acara ini berbagi makan gratis sotomi di tempat Bang Sapri Almarhum dan ada mengwakili Bang Doli dari PEN Singapura. Nah pas hari H-nya itu tanggal 24. Ya kalau kita sekarang karena pandemi lagi naik ya mas, kita cukup kemarin kirim karangan bunga. Kirim karangan bunga langsung ke rumahnya Bilar. Sama ya kita kecil-kecil kasih kecil-kecilan ini ada kue buat happy 11 bulannya Leslar. Kue ini di persembahan dari kami, Mama Gesrek. Admin kami, Ma Alya, yang hari ini sangat jauh di Seragen, nggak bisa datang. Dan teman-teman kami yang di luar negeri, ada Mama Salsa di Taiwan, Mama Nurkena di Malaysia, Mama Nurul di Dubai, Mama Uma di Hongkong, Mama Anti di Taiwan juga. Ini pesenakan buat mereka. Pokoknya buat Mama Gesrek, Ma Isti, semua kawan-kawan semua. Ini kami mengucapkan terima kasih buat semua kerelaan kalian sehingga ada kue, momen kue ini untuk memperingati 11 bulannya Leslar. Ya bahagia banget lah, pokoknya saya mendukung dan sepat dia gitu. Iya sering kali mas, saya mak. Jangan kan tiang kemarin yang di antep saya nangis mas, beneran. Di grup ini ada, nanti ada sesuatu lah ya, nanti di tanggal, kita mungkin insya Allah di tanggal 24 bener ya. Insya Allah. Cuma mungkin kita udah mempersiapkan dari sekarang itu seperti apa, nanti ada kejutan juga. Tapi bagi saya sih ya memang itu yang ditunggu-tunggu. Itu yang menjadi momen yang sangat-sangat digantikan sama kita-kita ya, Leslar Law for Indonesia. Ya emak-emak gesek juga nih. Karena selama ini kita udah begadang, nyari informasi kemana-mana, nyari vitamin. Itu tuh tau gak, itu udah tuh kayak aduh ini bener nih anak berdua bikin emak-emak. Ya konsen kerjaan. Bener. Kalau akad ya itu kan yang emang udah, yang ditunggu-tunggu sakral banget ya ya pastilah. Untuk kakak dan dede semoga lancar sampai hari ha, gilingankan semua acaranya bisa berjalan lancar sesuai keinginan kalian. Doa kami tetap mengawal kalian sampai halal, melahirkan, menua bersama, pokoknya selamanya. Yang penting support terus Leslar, kawal sampai karena mereka itu anak-anak baik. Dan juga kita juga seluruhnya harus kompak, mendoakan halalnya sampai hari hanya gak ada halangan apapun dan gak ada hujatan apapun. Pokoknya doain sampai hari hanya nanti berjalan dengan lancar, mereka sehat dan semuanya tiada halangan apapun. Apapun itu, baik hujatan apapun. Doa yang jelek lah, terindar lah. Semua baik-baik aja support Leslar. Tingginya perhatian Leslar lovers terhadap Lesti dan Bilar. Membuat Lesti yang melihat dan mendengar langsung kiriman doa dan ucapan dari mereka. Mengaku bangga hingga tampak terharu sampai menangis bahagia. Luar biasa sekali ya. Kita punya fans, orang-orang yang mencinta kita yang berhitung-hitung, loyal. Dan selalu mendukung kita dalam hal apapun gitu. Dan mendapatkan kita sampai titik lain. Dan saya berharap bahwa bagi yang mereka doa kali kali kita semoga berbalas kebaikan pulang pada mereka. Dan dari kintan itulah, saya merasa bahwa kita besar pernah fans. Makanya memang sebenarnya beberapa rekan acara saya pengen melibatkan fans. Cuma memang saya pengen memang mereka bisa hadir dalam acara rekan itu. Tapi situasi lagi tidak memungkinkan untuk mereka datang. Maka saya cuma bisa mengingatkan untuk tetap jaga rupanya kesehatan. Dan menyaksikan kita berbagi kebahagiaan. Mendoakan kita lewat layan acara aja. Karena nanti juga lokal antif yang akan menayangkan beberapa rekan acara kita. Jadi buat Lesterovers, keinginan kita sama untuk bisa kalian bisa hadir dalam acara perikan kami. Acara beberapa rekan acara kami. Dan saya pun ingin sekali. Cuma memang kita semua mengungkinkan. Jadi nanti kalian dukung kita atau doang kita. Atau nanti kita lewat layar kaca aja ya. Lewat antif. Pastinya. Makasih jelas sih. Jadi itu alhamdulillah bersyukur sekali bisa selalu dikendiri dengan orang-orang yang baik dari selama saya. Jadi kalau kalian. Apalagi kalau ngeliat orang-orang misalkan kita ada apa gitu. Mereka tuh suka semampunya orang-orang yang suka. Padahal kalau secara logikan kita juga gak kenal gitu. Tapi mereka sampai. Lebel. Bisa dikendiri mungkin. Atau lebih dahulukan kita ketimbang. Ketimbang dirinya segitu. Jadi selalu. Selalu terharus. Selalu. Terasa. Alhamdulillah super suka. Alhamdulillah. Ini gitu bisa. Bisa. Bisa disayang oleh mereka. Momen perayaan sebelas bulan Leslar Lovers yang setia mengawal Lesti dan Bilar sampai halal. Dengan respon tangis bahagia dari Lesti. Lantas. Seperti apa kesaksian salah satu sahabat Lesti soal kebanggaannya didaulat untuk menjadi bridesmaid. Dan curhat haru baru Lesti sebelum bertemu dengan Bilar. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Tingginya dukungan Leslar Lovers akan rencana bahagia pernikahan Lesti dan Bilar. Yang diungkap pada momen ulang bulan ke-11 Leslar Lovers kemarin. Hingga reaksi Lesti menangis bahagia. Terungkap pula dukungan dari sahabat dekat Lesti yang sekampus dengannya bernama Ega. Ega mengaku sudah sejak awal tahun ini diminta Lesti untuk menjadi bridesmaid di prosesi pernikahannya dengan Bilar. Ketiga itu, Ega mengaku kaget dan bahagia dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selain itu, ia juga bangga karena sudah dianggap Lesti sebagai teman dekatnya. Jadi sekitar bulan Januari atau Februari gitu, Dede itu bilang, karena kan kita ketemu pas mau on air kan. Dede bilang, Teteh doain ya insyaallah. Dede juga mau nikah nih gitu. Terus aku kan langsung kagetkan, emang kapan gitu? Terus udah lamaran belum? Iya Teteh belum, tapi kita udah ada planning gitu. Doain ya Teteh, mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan ini yang terbaik untuk Dede gitu kan. Terus aku tanya dong, kapan emangnya? Tanggal berapa biar aku keep jadwalnya khusus untuk Dede gitu kan. Terus mungkin memang ke semuanya, ke teman-teman termasuk ke aku juga, Dede lebih merahasiakan, masih merahasiakan tanggalnya, waktunya kapan. Jadi Dede waktu itu, waktu bulan Januari atau Februari gitu, dia nggak bilang sama aku untuk tanggal yang pastinya. Dan kemarin, bulan kemarin itu, bulan kemarin apa bulan kemarinnya lagi, Dede WhatsApp aku katanya. Teteh, insyaallah Dede, bulan ini mau lamaran, Teteh dateng ya gitu. Terus Teteh mau nggak jadi bridesmaidenya Dede gitu, ditawarin ya. Aku kaget, real shock banget. Dan disitu aku jawab, yaudah Alhamdulillah gitu. Terus Dede ngasih pilihan gitu. Teteh mau ikut seragaman keluarga, atau mau ikut seragaman jadi bridesmaidenya Dede. Terus aku bilang, yaudah gimana bagusnya aja. Gimana, Teteh mau ikut aja. Alhamdulillah udah diundang juga, udah diingetin sama Dede juga udah senang banget gitu. Udah dianggap sebagai teman deket Dede juga udah Alhamdulillah. Menyingkap kebanggaannya didaulat menjadi bridesmaid di pernikahan Lesti dan Bilar. Ega juga mengungkap curahan hati Lesti, saat Ega menyampaikan kepada Lesti, bahwa dirinya hendak menikah, yang disambut tangi saru dan bahagia oleh Lesti. Menurut kisah Ega, ketika itu Lesti juga dengan berurai air mata meminta doa Ega, agar bisa menyusulnya ke pelaminan, dengan menikah muda seperti yang ia impikan, serta bisa mendapatkan suami yang baik baginya. Dan kini, harapan Lesti pun tinggal menghitung hari terkabul. Dulu aku inget banget, pas aku ngasih kabar ke Dede kalau aku mau nikah, itu Dede nangis, terharu, bahagia mungkin ya. Dan Dede juga bilang ke aku, masih inget banget dulu. Dede bilang katanya, Teteh doain ya, mudah-mudahan Dede juga bisa sama kayak Teteh, bisa nikah muda, bisa dapetin kelak, bisa dapetin suami yang bisa membimbing Dede menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa selalu ada buat Dede. Pokoknya doa-doa yang baik-baik gitu. Dede pernah ngomong gitu sama aku, dan mudah-mudahan ini, mudah-mudahan Kak Bilar bisa, bisa menjadi seseorang yang diharapkan oleh Dede, oleh kedua orang tuanya Dede, mudah-mudahan bisa membimbing Dede juga, terus bisa mengayomi satu sama lain gitu. Kenapa aku kaget terharu senang kayak gini, waktu pas di hari kemarin lamaran ini, di acara lamaran kemarin itu, aku tuh inget beberapa tahun-tahun kemarin itu, tahun-tahun kemarin itu, kadang kalau kita ketemu sama Dede, aku ketemu di kampus sama Dede gitu, atau kebetulan lagi acara, lagi ada acara bareng gitu, Dede kadang suka nyapa aku duluan, terus teteh, terus meluk, terus tiba-tiba nangis, langsung cerita, jadi galau, sedih gitu. Makanya, Alhamdulillah, aku udah tahu sekarang, mudah-mudahan Bilar ini jadi yang terbaik untuk Dede, mudah-mudahan bisa membimbing Dede, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga bahagia Dedenya gitu. Mudah-mudahan nanti kalau kita ketemu lagi, Dedenya nyapa aku meluk, terus jadinya happy gitu, nangisnya nangis karena bahagia, jadi bukan yang sedih lagi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang tiga kali sehari, yaitu pada pukul sebelah siap, tiga sore dan tujuh malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Juga fundedников ini cuaca di Kg plantainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.